Kami panggil nomor peserta 35 Atas nama Dika Kamsa Camara Dika Kamsa Camara Nomor peserta 33 Dika Kamsa Camara Nomor peserta 35 Kami bersilap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'ala aswafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wassohbihi ajumain amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan beri syukur kehadirat kita Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada malam ini kita dapat berjumpa Dalam memperingati hari Tahun baru islam 1437 Hijriah Salawat beserta salam Semoga tetap tercurahkan kepada jenjuran kita Nabi Besar Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang saya hormati Yang teman-teman sekalian yang saya sayangi Disini saya akan menyampaikan tausiyah yang bertemakan Kemuliaan bulan Muharram Sebelumnya apakah ada yang tahu bulan Muharram itu apa? Bulan Muharram ialah bulan dimana umat islam Memasuki tanggal bulan hijriah Dan bulan Muharram juga merupakan bulan yang termasuk Dalam empat bulan suci dan tercantum dalam Al-Quran Mau tahu? Apakah keempat bulan suci itu? Mau tahu? Mau tahu? Keempat bulan suci itu ialah Yang pertama Zul Ha'idah Yang kedua Zul Hizah Yang ketiga Muharram Dan yang keempat Rajas Di bulan ini juga kita disumahkan berpuasa Meski berpuasa di bulan Muharram Bukanlah puasa wajib Namun barang siapa yang berpuasa pada bulan Muharram Akan mendapatkan pahala Yang besar dari Allah SWT Khususnya pada tanggal 10 Muharram Yang biasa disebut sebagai hari Asyur Ra' Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan Ialah puasa pada syurullah Atau bulan Allah Yaitu Muharram Dan solat yang paling utama setelah solat wajib Ialah solat malam Dan pada bulan ini juga Allah memberikan mu'zizat kepada para nabi dan rasulnya Di antaranya Pertama Diselamatkannya Nabi Nuh Dan bahteranya Pada saat bumi dilanda kebanjiran Selama 6 bulan lamanya Bayangkan Bumi dilanda kebanjiran selama 6 bulan lamanya Yang kita lihat hanyalah lautan Dan kapal itu juga yang menyelamatkan kita Dan kejadian itu Hanya terjadi pada bulan Muharram Kemudian yang kedua Diselamatkannya Nabi Ibrahim Dari pembakaran Nabi Dari pembakaran Raja Namrud Bayangkan Dibakar hidup-hidup Bayangkan saudara-saudara Kita apabila terkena api saja Al kepanasan Ya kan Dan Allah juga yang berkendak Allah menciptakan api Namun Allah juga yang membuat api tersebut Menjadi dingin Pada saat Nabi Ibrahim Al-Islam dibakar Itu juga terjadi hanya pada bulan Muharram Kemudian yang ketiga Diselamatkannya Nabi Yunus Dan dikeluarkannya Nabi Yunus Dari perut ikan paus Selama 40 hari 40 malam Bayangkan Kita Apabila berada disitu Mungkin kita bisa Hanya bisa menangis Hanya bisa Tolong Tolong Pasti begitu kan Namun tidak Bagi Nabi Yunus Beliau malah Beliau malah berdoa Sebagaimana Tendapat dalam surah Al-Anbiya Ayat 87 Surah ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim La ilaha ilaha illam antar subhanaka Subhanaka Ini kuntum minat Dolimin Yang artinya Bidit Tuhan selain engkau Sesungguhnya Sungguhnya, kami adalah orang yang zolib. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab yang tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Jadi, gunakanlah waktumu sebaik-baiknya dengan biat belajar, biat beribadah. Eh, jangan sampai lupa, kita juga harus biat membantu orang tua. Itu yang terpenting. Sebelum saya mengakhiri salawat, sebelum saya mengakhiri tausiyah pada malam hari ini, marilah kita membacakan jikir bersama-sama. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, wallahu akbar, walaha ula, walahu atta illa billa fil alil azim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tausiyah pada malam ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan bagi hadirin, hadirat umumnya. Salah ilaf, mohon maaf, wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.